Intro Kejadian menarik terjadi Ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpancaitan Bicara di acara Jakarta Geopolitical Forum 7 Ketika itu ia terlihat geram atas bugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia Luhut menjelaskan Indonesia saat ini menguasai cadangan mineral kritis Berupa nikel yang cukup besar Oleh sebab itu ia mempertanyakan kenapa negara ini tidak boleh mengolah biji nikelnya sendiri di dalam negeri Ia pun heran dengan WTO Yang memaksa Indonesia untuk mengekspor bahan mentah berupa nikel Padahal dengan Indonesia melakukan kegiatan hilirisasi di dalam negeri Negara ini mendapatkan untung Hilirisasi nikel dalam negeri selain meningkatkan perekonomian di dalam negeri Juga menciptakan lapangan pekerjaan sehingga membuat usaha kecil menengah dapat turut berpartisipasi Dampak dari kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia Nilai ekspor produk hilirisasi nikel sepanjang 2022 telah mencapai 33,81 miliar USD Oleh sebab itu saat ini pemerintah terus gencar mengejut program hilirisasi di dalam negeri Pemerintah kata Luhut tidak akan melakukan kegiatan pejualan bahan mentah ke luar negeri Terima kasih telah menonton!